Halo teman-teman, ketemu lagi di MBD, mesti banget dengerin. Nah, teman-teman kali ini agak sedikit berbeda nih, karena kita sedang social distancing. Jadi, kita sama-sama sedang berada di tempat masing-masing, dan kita akan sama-sama MBD secara online. Nah, sudah hadir bersama kita sore ini. Halo Kak Evin. Halo semuanya. Halo, ada juga Bang Ernest. Halo. Ada Bang Ray. Halo semua. Iya, dan ada saya sendiri, Alex Nanlohi. Baik, teman-teman, kita hari ini pengen bahas tentang kelompok kecil. Ini salah satu hal yang penting di tengah-tengah pertumbuhan rohani, baik di kalangan orang muda, siswa, mahasiswa, dan kita mau bicara nih lebih jauh lagi tentang kelompok kecil itu dinamikanya kayak apa sih? Nah, gitu ya. Nah, karena itu teman-teman, kita mau sama-sama dengerin dulu firman Tuhan. Apa sih yang menjadi dasar kita bicara kelompok kecil yang punya dinamika yang baik? Lalu nanti kita akan juga sharing dengan kakak-kakak yang bisa sharing pengalaman mereka. Ya? Yuk, sama-sama kita akan dengerin dulu. Bang Ray akan menyampaikan firman Tuhan. Silahkan, Bang Ray. Oke, terima kasih. Teman-teman, berbicara tentang kelompok kecil. Ada satu perikop yang paling sangat aku ingat ketika pertama kali belajar tentang kelompok kecil. Sebenarnya pertanyaannya sederhana. Ngapain sih kita di kelompok kecil? Nah, aku bacakan buat teman-teman perikop dari kisah Rasul Pasal ke-2 ayat 41-47. LAI memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, demikianlah perikop kisah Rasul 2 ayat 41-47. Lalu teman-teman baca lebih jauh, ini adalah cerita setelah Petrus Kotah. Dan ada orang-orang yang bertobat. 3000 jiwa dituliskan bertobat. Teman-teman, bagiku unik kenapa cerita pertobatan individu langsung dikaitkan dengan cara hidup jemaat yang pertama. Bagiku ini menjadi satu konfirmasi bahwa nggak ada orang atau pribadi yang diselamatkan kemudian bertumbuh atau hidup sendiri. Mereka selalu Tuhan tempatkan atau Tuhan berikan kesempatan bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas atau jemaat. Nah, bagiku kelompok kecil juga seperti itu. Ketika kita boleh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dan boleh menjalani hidup baru, itu nggak otomatis bisa dilakukan sendiri. Bahkan bukan, nggak bisa. Tuhan memang tidak desain seperti itu. Tuhan desain untuk hidup bersama dalam sebuah jemaat atau komunitas. Nah, bersyukur kalau teman-teman punya komunitas di PO, di PMK masing-masing. Tapi secara pribadi, aku menikmati kesempatan yang lebih khusus hidup bersama di sebuah kelompok yang lebih kecil. Namanya kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama. Nah, berdasarkan cerita yang kita dengar tadi, apa sih yang dilakukan ketika mereka sesama orang bertobat, baru percaya atau mungkin baru bertumbuh, kenapa yang dikelompok atau dihidup bersama itu? Aku ambil dari apa yang Bapak John Stott sampaikan di dalam bukunya. Ada empat hal yang menjadi tanda atau ciri kehidupan pertumbuhan seorang murid dalam kelompok kecil. Yang pertama, mereka adalah orang-orang atau komunitas yang saling belajar, yaitu belajar firman Tuhan. Yang kedua, mereka adalah komunitas yang saling mengasihi dan bersekutu. Yang ketiga, mereka adalah komunitas yang setiap hari menyembah dan belajar memuji Tuhan. Dan yang terakhir, mereka adalah komunitas yang bersama-sama melayani dan bersaksi kepada orang-orang sekitar. Nah, apa maksudnya? Aku sampaikan secara singkat. Yang pertama, teman-teman, orang yang percaya, belajar, bertekun, kalau di perikopnya, bertekun dalam pengajaran rasu-rasu. Teman-teman, masih banyak hal tentang Tuhan yang perlu kita ketahui, enggak serta-merta ketika bertobat kita langsung ngerti semuanya. Pertanyaan tentang, oke Tuhan mengasihiku, menyelamatkanku, tapi kenapa keluarga aku seperti ini, tapi kok aku ditempatkan di kampus seperti ini. Itu semua masih banyak yang jadi pertanyaan. Nah, kita juga mau mengenal Allah atau Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui membelajari firman Tuhan bersama-sama di kelompok kecil. Kita sama-sama mengenal lebih dalam tentang Tuhan, tentang karakternya, tentang rencananya, mengapa dia izinkan ini, mengapa dia izinkan itu. Dan bagiku, itu kesempatan yang sangat indah semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, bukan cuma bertekun dalam pengajaran, kalau kalimatnya, teman-teman, bertekun dalam persekutuan. Artinya apa? Bersekutu ternyata juga perlu ketekunan. Itu nggak otomatis serta-merta langsung pasti mau ketemuan. Ternyata yang namanya tekun kan perlu tenaga, perlu komitmen. Bersekutu bersama itu apa? Aku simpulkan sederhana, yaitu belajar saling mengasihi. Aku suka kalimatnya Joseph dalam bukunya, Christian fellowship is Christian caring, and Christian caring is Christian sharing. Persekutuan Kristen adalah sesungguhnya saling memperhatikan. Dan apa sih sebenarnya saling memperhatikan? Adalah saling berbagi. Teman-teman, di perikop yang kita baca, jemaat mula-mula saling berbagi harta, menjadi percaya tetap bersatu, kepunyaan bersama, dan bahkan ada yang mau menjual harta miliknya dan membagikan kepada orang-orang sesuai kebutuhan masing-masing. Ya, bukan berarti kita kalau masuk kelompok kecil mesti jual harta, terus bagi-bagi. Kita bisa berbagi dalam konteks kita saat ini. Mungkin dari hal yang paling nyata, benar, mungkin teman-teman di satu kelompok, ya jujur aja, mungkin punya kondisi ekonomi yang lebih baik, sedangkan teman lainnya itu makan aja kesusahan. Selalu kecap-saos, kecap-saos, gak pernah ada lauk. Atau misalnya, teman-teman, orang yang Tuhan karuniakan kepintaran, lebih cepat menangkap pelajaran, kalian bisa berbagi itu. Atau teman-teman juga bisa berbagi waktu untuk mendengar, mendoakan, sharing. Dan bagiku, berbagi itu, sederhananya adalah melibatkan. Melibatkan teman-temanmu dalam hidupmu. Nanti kita bisa dengar cerita pengalaman yang lain-lain. Yang ketiga, mereka bukan hanya belajar firman bersama, bersekutu bersama. Mereka juga kemudian menyembah Tuhan bersama. Mereka memecahkan roti dan secara bergilir, maupun dibaik Allah. Memecahkan roti maksudnya apa? Mereka melakukan perjamuan untuk mengingat siapa Kristus. Jadi pertemuan tiap minggu, pertemuan ataupun lewat grup WA, sebenarnya adalah kesempatan menyembah Yesus. Apa maksudnya menyembah Yesus? Aku simpukan sederhana, mengingat Yesus. Siapa sih Yesus yang telah mati bagi engkau dan saya? Kadang-kadang dalam hidup, jalanin perkuliahan, ketemu orang tua di keluarga, kadang-kadang masalah-masalah membuat kita lupa. Dan kesempatan berkelompok kecil, bertumbuh bersama, adalah kesempatan worshiping Yesus. Mengingat, remembering Yesus dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya bersyukur, di kalimat terakhir perikop ini, nggak cuma berhenti, mereka memuji Allah, tapi ada bagian keterangan, disukai semua orang. Dan dari situ, tiap-tiap hari Tuhan tambah jumlah dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman, bagi saya, kesempatan berkelompok kecil juga kesempatan untuk menjadi jalan perpanjangan kasih Tuhan kepada mereka yang belum mengenal atau bahkan masih sejauh yang akan Tuhan panggil. Ada banyak kesempatan teman-teman dengan saling mengasihi, saling belajar firman. Orang akan nanya gitu, kok kamu ada sih yang mau memperhatikan kayak begitu? Itu bisa jadi satu cara kita, Tuhan menambah jumlah, atau dengan kita sama-sama punya proyek bersaksi, melayani dengan teman-teman di kampus, atau mungkin kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain, sehingga belajar melayani itu bukan sekedar jadi tuntutan atau tugas, tapi bisa jadi kesempatan bertumbuh bersama. Pelayanan pertama aku adalah jadi asyir dengan satu bapak kecil menyambut jemaat di persekutuan setiap hari Jumat. Teman-teman, itu mungkin kesana cupu atau sepele, tapi itulah belajar melayani. Siapa sih yang, jujur aja, siapa yang pertama kali belajar melayani jadi penyambut tamu, itu tuh nggak ada artikat, dan antara kutip nggak ada artinya. Tapi kami sama-sama belajar, dan kami sama-sama melihat bagian terkecil pun kami bisa melayani bersama. Nah, empat dinamika ini yang kiranya secara kasar boleh menjadi gambaran seperti apa kita di kelompok kecil. Nah, teman-teman yang lain mungkin kita bisa saling sharing kali ya, cerita-cerita pengalaman. Kayak gitu. Thank you. Itu dari aku. Baik, terima kasih banyak Bang Ray. Wow, ini pengalaman yang indah, karena kayaknya Bang Ray bukan cuma tahu firmannya ya, tapi juga ngalamin ya, pernah jadi pimpin di kelompok kecil gitu ya, Bang Ray? Iya, betul. Dan mungkin yang perlu kita tanyakan lagi nih, di tengah-tengah kelompok kecil yang harusnya punya empat dinamika seperti itu, menurut Bang Ray, dinamika mana sih yang paling penting dari empat dinamika ini? Kalau dari pengalamanku, jujur semuanya sih penting ya, tapi yang akan berbekas ke orang bagiku itu adalah pengalaman bersekutu atau hidup bersama. Aku mungkin lupa apa yang PKKku mungkin ajarkan atau pernah PA-kan gitu, tapi yang aku ingat dari seorang yang mendampingiku adalah ketika dia hadir, ketika dia membimbingku, mengingatkanku, dan aku sebenarnya bisa searching sendiri gitu, peringatannya, firmannya, tapi ketika dia mau berbagi waktu, mau melibatkan aku dalam hidupnya, minta tolong sama aku, itu yang menurutku hidup bersama, bersekutu, bertekun dalam persekutuan, itu yang menurutku sangat signifikan dalam pengalamanku. Wow, thank you. Nah, kita mau coba dengar nih dari Bang Ernest nih ya, kalau Bang Ernest sendiri, pengalamannya kan pasti pernah mimpin kelompok kecil dan dipimpin juga dong ya? Ya, pernah. Nah, pengalamannya Bang Ernest nih, dalam kelompok yang dulu, waktu dipimpin. Waktu Bang Ernest dipimpin. Eh, kita nyapa dulu nih, ada Kak Bebet nih yang mau gabung. Sebentar ya. Halo Kak Bebet, kita lagi rekaman nih ya, kita sudah mulai rekaman nih Kak Bebet untuk MBD. Mesti banget dengerin ya. Sebentar, Kak Bebet, ini live dari Depok nih ya. Ini yang dari Depok Tersinta ya. Oke. Sebentar, kita lagi dengerin dari Kak Ernest nih, Kak Bebet. Gimana ya pengalaman waktu Kak Ernest di dalam kelompok yang dipimpin? Kira-kira dari empat dinamika tadi yang Kak Ernest rasa paling penting, sama nggak sama, Ray? Atau mungkin ada hal lain juga yang berkesan buat Bang Ernest? Halo, dari empat hal yang paling penting, sebenarnya bukan penting ya, gue setuju sih sama apa yang dikatakan sama Ray yang berkesan. Yang berkesan itu pasti teladan, teladan dan juga persekutuan antara bersama orang yang ada di kelompok itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak pengajaran, kayak gitu-gitu itu, bisa pada diri-diri bilang, bisa lupa, kayak gitu. Dan lain sebagainya, kayak gitu. Bahkan banyak banget pengajaran, ada di internet, kalau lupa tinggal ingat lagi, dan lain sebagainya. Tapi itu yang berkesan itu orang-orangnya, yang berkesan itu interaksi dengan mereka, bagaimana waktu itu bercanda, kayak gitu, terus juga ngeliat teladan-teladan, saling belajar satu dengan yang lainnya, oh yang suka berbagi, oh yang dikelit, yang belit-belit apa yang dia cari, yang dibelajari. Tapi pokoknya gitu lah, itu yang menarik justru, interaksi satu dengan lainnya. Boleh tahu nggak dulu berapa orang tuh dalam kelompoknya? Berapa orang dalam kelompok? Waktu itu ada tiga, dua anggota, termasuk anggota kan, anggotanya kan ada tiga, nah terus tambah satu, jadi empat. Nah waktu itu yang menariknya adalah, anak-anggota kan perempuan tuh ya, tiga orang itu laki-laki awalnya, terus tambah satu orang perempuan, jadi kami, jadi totalnya berlima, dua perempuan, tiga cowok, seperti itu. Oh oke, nah kalau pengalaman Ernest sendiri nih, kalau bicara tentang, di dalam kelompok, nah waktu kamu memimpin kelompok jadi PKK, apa sih yang paling kamu siapin waktu bicara, kelompok kecil gue ini, yang gue pimpin harus berdinamika, apa sih yang kira-kira kamu siapin banget gitu? Yang disiapin, gue sih nggak nyiapin yang sampai gimana-gimana, kalau firman kan kecil lah, harus dipersiapkan, seperti itu. Nah tapi, gue lebih berpikir, keterbukaan, dimana gue rela untuk membagi hidup gue, dikenal hidup gue sama, adik-adik yang lain, dan lain sebagainya, karena itu menurut gue tuh, salah satu modal dan kunci, gimana mereka mau telah adarin gue, kayak gitu. Iya ya. Mereka nanti ngeliatnya, oh nih KMZ hebat banget nih, firmannya bagus, baginya, terus dan lain sebagainya, tapi dalam hidup, mereka nggak ngeliat, oh ternyata, KMZ melakukan firman, atau oh ternyata, KMZ tuh, hidupnya tersiok-siok juga ya, ternyata ada, ada hal-hal yang masih, dia bergumul, di dalam kehidupannya, menurut gue sih, salah satu halnya itu sih, jujur apa adanya ya, yang autentik, bukan yang lainnya, karena gue, pemimpin gue harus, lebih rohani dari mereka, kayak gitu. Atau pura-pura, jadi rohani gitu ya. Iya, merohani-rohanikan, kayak gitu. Kayak gitu-gitu, itu menurut gue, salah satu modal yang, penting sih, membagi hidup, mau terbuka, untuk mengenal, dan juga terbuka, dikenal orang lain, kayak gitu. Oke, thank you Kak Ernest, kita mau dengerin dari Kak Evin nih, mungkin pertanyaannya sedikit beda nih ya, Kak Evin selalu berbeda. Nah, dalam pengalaman Kak Evin nih, kan biasanya, kalau PKK-PKK, waduh, saya mau jadi PKK nih, gimana nyiapin, supaya nanti, kelompok kecilnya, bisa berdinamika dengan baik, banyak yang sibuk, mikirin kreativitas tuh. Gue nanti mesti gimana ya, cara kreatifnya ya, supaya bikin anaknya mau sharing, mau bikin apa, anak pengalaman Kak Evin sendiri, yang katanya kreatif nih, gitu, gimana tuh? Aku berat ya, labelinnya. Itu labelin khusus ya. Aku sih selama ini, mulai kelompok kecil gitu, pertama kali, yang aku lakukan tuh, gak mikirin kreativitas atau apa, tapi memang gitu, jadi momen kita saling kenal, ngobrol, saling tahu, oh ternyata, calon kakak-kakaknya begini tuh, oh ternyata cakakku yang satu ini begini, gitu. Jadi kan dari pengenalan, entah cara mereka belajar, atau cara mereka berbicara, atau bahkan kayak daya tahap fokusnya, nah dari situ kan kita mulai bisa berangkat, oh sebenarnya apa sih yang anak ini butuhin, gitu. Terus pendekatan seperti apa sih, yang bisa kita terapkan kepada dia, gitu. Karena lewat percakapan-percakapan, segera anak aja dulu, kenal, dia gimana sih studinya, dia gimana sih pelayanannya, keluarganya, gitu. Ya pertemuan pertama memang, belum terbuka-terbuka banget sih, tapi kan dari situ kita bisa belajar juga, oh ternyata anakku yang satu ini, belum terlalu terbuka, gitu. Oh yang satu ini ternyata, semuanya juga udah dibukain, gitu, di pertemuan pertama, gitu. Nah jadi dari, pengenalan, pengenalan itulah, gitu, nah kita baru bisa berangkat, mempersiapkan, apa sih sebenarnya dibutuhin sama mereka, gitu. Jadi yang terutama tuh bukan, karena orang biasanya bicara dinamika, langsung mikirin teknis, aku mesti ngapain, tapi menarik nih kak Evin, bicara bagaimana kita kenal mereka, ya. Apalagi biasanya, pertemuan pertama tuh menentukan juga, apakah mereka nyaman sama kita, atau enggak, gitu. Kalau kita gak nyaman sama mereka sih, itu urusan kita lah, gimana kita sangkal diri, gitu ya. Cuman gimana juga mereka bisa, akhirnya, ini kan pertemuan pertama, atau awal-awal lah istilahnya, Nah bagaimana juga membuat mereka bisa melihat, oh iya sebenarnya kalau kecil ini, yang kalian butuhin, dan juga kita sama-sama, mau bertemu bersama dengan kumpul kecil ini, jadi penting sih, untuk saya mengenal itu. Nah, kayak begitu berarti kak Evin sendiri, mimpinnya banyakan di kalangan siswa ya? Kalau aku, 50-50 sih bang, jumlahnya, ada siswa, ada mahasiswa. kalau dari pengalaman nih, susahan mana sih, membangun dinamika, kelompok di tengah-tengah siswanya, atau mahasiswanya, atau bukan, ternyata bukan masalah siswa-mahasiswanya, atau faktor apa sih yang kak Evin lihat, ini nih yang bikin, dinamika ini lebih, lebih hidup misalnya gitu. Oh, sorry bang, gimana? Kalau misalnya kan, ada kelompok siswa, ada kelompok mahasiswa, yang mana nih, yang dinamikanya lebih sulit? Oh, kalau dibandingin gitu ya? Iya. Tapi ya, mungkin aku mikirnya bukan bisa kali ya, unik. Oh, unik ya. uang katanya masing-masing. Jadi, buat tuh tiap, kriteria tuh punya, keunikannya masing-masing, bahkan mahasiswa sendiri, aku megang, kalau kecil mahasiswa, yang satu beda sama yang satu, gitu kriterianya. Jadi, mungkin bukan susah kali ya, tapi uniknya gitu. cuman kalau ditanya, lebih meres otak yang mana? Mungkin ya memang, nggak dipungkiri siswa. Oh. Aku hadir di satu sekolah, yang tidak punya telah, cukup banyak telah, dan apa sih kompa kecil itu, gitu kan. Terus, masih kayak, terbatas waktu, gitu. Terus, orang tua, banyak lah faktor-faktornya. Sebenarnya, kalau ini mahasiswa, mereka udah lihat, telah dan cukup banyak, soal kompa kecil, jadi udah dapet tuh bayangannya. Nah, jadi, melayani itu memang, lebih menantang sih, untuk menitir kompa kecilnya, gitu. Oke, nah sekarang, aku mau tanya nih, korei, Bang Ray, atau juga mungkin, Kak Bebet ya, yang memang melayannya ke mahasiswa, nih ya, dalam pengalaman, gimana tuh, kalau ternyata, punya anak kelompok kecil, yang, apa ya, tingkat, kedewasaannya, pertumbuhannya beda-beda, gitu. Terus, gimana dong kita sebagai PKK, membangun dinamika kaya apa tuh, untuk menolong mereka, padahal kan kita tahu, tadi, Bang Ray bilang, ada, ada pengajaran, ada persekutuan, ada penyembahan, ada pengutusan, itu gimana, pengalamannya? Oke, kalau dari aku, mungkin aku pertama, jadi belajar dari peladan PKK, aku sendiri ya, jadi, waktu aku dulu, di kelompok kecilin, kami tuh ada berlima, dan, bisa dibilang, semuanya beda-beda, karakter, gitu ya, dan, satu hal yang, menjadi kesamaan kami, cuman, ya, semangat belajarnya aja, gitu, sisanya beda semua, gitu, apalagi, empat, PKK ku yang lain, itu, benar-benar tipikal, yang study oriented banget lah, iya, apa yang dilakukan oleh PKK ku, saat itu, dia, tetap, mengadakan pertemuan, kelompok kecil berlima, gitu ya, berenam, bareng dia, tapi, satu hal yang, yang pernah dia, tinggalkan adalah, dia tetap, apa ya, punya relasi personal, yang dekat dengan kami, masing-masing, gitu, dan, belajar dari itu, akhirnya aku ngerti, ya, kalau dulu kan, agak-agak, merasa terganggu, kalau diajak ngobrol berdua, atau ditelepon, gitu kan, atau diajak makan berdua, tapi, belakangnya jadi ngerti, oh iya ya, memang, perlu, apa ya, sesuatu yang lebih personal, sifatnya gitu, ketika, aku punya masalah sendiri, yang gak terbisa aku share, ketika di pertemuan kelompok kecil, nah, PKK aku tahu, gitu, begitu juga dengan, TKKN lain, akhirnya itu yang aku, coba terapkan, ketika aku pimpin kelompok kecil, nah, salah satu, kebiasaan yang aku lakukan, aku minat bang, oh, sebentar nih, Kak Bebet, noise-nya lumayan nih ya, ada apa tuh ya, ada suara burung, bener-bener yang, ya mungkin gak, gak harus setiap hari, tapi, ada waktu lah gitu, secara bertalah, ganti-ganti yang di, entah di kamar yang ini, yang penting di kamar yang ini, gitu ya, jadi, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita teman yang dia belajar, gitu, akhirnya jadi, kenal di situ, di situ, di sini, jadi menarik juga ya, bahwa melihat yang Kak Bebet sharingkan, ini pengalaman dari PKK sebelumnya, memperlakukan, Kak Bebet, dan teman-teman, itu menolong ya, untuk bisa, mereka, dengan relasi personal, yang lebih dekat, karena mungkin ada hal-hal, yang gak bisa mereka share, ketika di pertemuan kompok, tapi aku bisa tahu, dan akhirnya dari kedekatan itu, aku tahu untuk mengemas, materi tambahan untuk yang satu, atau, mungkin gak ada hal-hal, yang dia secara personal butuhkan, misalnya teman cerita, dan aku bisa lebih intens, ke yang satu, kayak gitu, nah, kalau pengalaman Bang Ray sendiri nih, Bang Ray sendiri gimana, mau nambahin gak, punya pengalaman juga gak, pengalaman terkait, gimana, beda-beda orangnya, AKK-nya, satu lebih begini, satu lebih begini, iya, pastilah, ada, mungkin pertanyaannya, kalau buat siswa kali, gimana, makin mengumumkan mereka aja ya, iya gimana, kalau, ya tadi kan, yang mau dibebet sharingin, mungkin aku juga, coba, dari, pengalaman yang lain ya, sharinginnya, salah satunya adalah, juga agar mempelajari, karakternya, AKK sih, karena kan kita juga punya karakter, PKK, nah, itu kita gimana, juga mesti malas diri, dan bener-bener kenalin, kebutuhannya AKK, terus, sebenarnya, apa sih, pendekatan yang tepat juga, kepada setiap sifat, dan karakter yang unik, dan berbeda ini gitu, nah, jangan sampai, kita ngelihat karakter AKK tuh, sebagai, sesuatu yang sulit duluan, atau kayak, ah gak bisa nih gitu, karena kan pasti tetap, dibalik itu semua tuh, ada alasan, ada reason, yang membentuk mereka, seperti itu, nah, itu yang perlu bikin kita, PKK tuh, akhirnya pahami, tapi bukan berarti excuse, nah, tapi ketika kita paham itu, oh, berarti kita tahu, apa yang harus kita kasih ke dia, sebenarnya, itu sih paling kaku. Oh, oke, wah, pengalaman Evan nih, ini menarik ya, karena siswa itu kan, rata-rata, waktunya sangat terbatas tuh, pertemuannya, jadi, banyakan membangun dinamikanya tuh, gimana akhirnya, dengan waktu yang terbatas, ketemunya, kadang-kadang katanya, kelompok itu cuma satu jam, begitu ya, iya, gimana pengalamannya, Finn? Mau gak mau sih, memang, akhirnya kita banyak ganggu dia, istilahnya di media sosial gitu ya, kalau dia share IG story apapun, kita pantengin, terus mungkin bisa komen, atau juga, ya, iseng-iseng chat, tanyain, gimana hari ini, atau, apa hari yang sosial, atau, kita ingat misalnya, oh, kemarin kan dia habis ikut ekskul apa, kita tanyain, gimana dia ekskulnya kemarin, gimana senior rumah, si gangguin kamu, gak gitu-gitu aja sih, ini nya, kita in tiap hari, ya, sehikmat kita lah ya, jangan sampai juga dia ngerasanya, kita tuh, annoying buat dia gitu, mungkin kalau dia tahu kita peduli, dan akhirnya paling tidak mendoakan, atau care, mungkin dia akan lebih ini ya, iya, setuju, berasa alas gitu waktu, alas ketahulah, yang mana cuma kepo, yang mana yang sebenarnya diperhatikan, nah ini, ini kalau bicara sudut pandang perempuan, begitu, kalau dari Ernest nih kan, sama-sama mimpin siswa juga kan, Ernest, sebagai pemimpin kelompok, gimana membangun dinamika, dalam waktu kelompok kecil, yang sangat terbatas tuh, iya, iya kan waktunya terbatas kan, kadang-kadang les, nah gue secara pribadi ya, untuk situasi jarang melakukannya ya, seperti itu, tapi ke mahasiswa sering tuh, dalam waktu yang terbatas, nah tapi ada beberapa mahasiswa juga ya, yang melakukan, kaka, kayak gitu, kaka di dalam waktu terbatas, misalnya sejam, karena ada les, dan lain sebagainya, memang, begini sih, kalau misalnya ngomong kaka, bahas firman, kayak gitu, pendalaman Alkitab, itu kita, maksudnya gini, kaka tuh apa sih, apa yang mau didefinisikan, tentang kaka, kayak gitu, kalau kaka cuma dipersempit, dalam membahas firman, kayak gitu, terus juga P.A., jadi kalau waktunya nggak ada, nggak bisa kaka, sama sekali, tapi, gue setuju tuh, kalau yang dibilang pemuridan adalah, membagi hidup, dan juga menjadi keadaan, sharing firman juga, dan lain sebagainya, nah itu lewat sosmed, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan, kayak gitu, cuma kalau untuk bahan, bahas-bahan, kayak gitu, ataupun juga pendalaman Alkitab, dalam waktu sejam, ya, kami sih, biasanya lebih fokusnya ke firman sih, jadi waktu, kalau misalnya, waktunya sejam nih, misalnya waktunya sejam, kan biasanya tuh, kita pakai bahan panguan, seperti itu, waktu pakai bahan panguan, tuh pertanyaannya banyak banget tuh, bisa sampai 9, 12, atau 5, atau 6, kalau kita nanyain satu-satu, kayak gitu, terus juga jawabin pertanyaan satu-satu, itu pasti nggak kejar, nggak kekejar, tapi lebih ke, kita bahas firman, coba dalam firman lebih lama, renungin firman, terus juga, apa yang didapat dari firman, digalir, nah nanti bawain renungan singkat, sebagai PKK, nah itu sih cukup sih, dalam waktu sejam, beberapa mahasiswa, kayak gitu, yang pelayan-pelayan, siswa, yang merupakan mahasiswa, terus jadi melayani siswa, nah mereka melakukan hal itu pun, bisa akhirnya, walaupun dulu tuh, metodenya tuh, mikirnya, waduh, kalau kecil nih, kayaknya nggak bisa nih jalan, nggak bisa ketemu nih, sama sekali, yang satu les, yang satu ada kegiatan apa, disuruh mama pulang lah, atau yang satu, wah nggak bisa nih, jadwal putriannya penuh, dan lain sebagainya, nah, kalau metodenya dengan cara yang lama tuh, nggak ketemu tuh, solusinya kok gitu, nggak ada pertemuan sama sekali, kalau gitu, nggak ada yang namanya, bahas firman sama sekali, kakak cuma status doa kali, nah itu sih kayak gitu, sama ini sih begitu sih, lebih banyak fokus ke firman, kalau di dalam pertemuan, tak tahu kayak, kalau benar-benar waktunya tuh sempit, seperti itu. Nah mungkin mau tanya ke Bang Re ini ya, pengalaman di pelayanan mahasiswa, apakah juga ngalamin kesulitan, dengan waktu yang terbatas, padahal kita juga, lihat ini harus dibangun dinamikannya, gimana tuh menyiasatinya Bang? Kalau aku sih, ya, jujurlah, mungkin malaikat juga tahu, mahasiswa juga sibuk ya, semua, semua, semua selalu bilangnya, sibuk, nggak punya waktu gitu, tapi, menurutku, kita nggak pernah terlalu sibuk untuk, misalnya, makan, atau kita nggak pernah terlalu sibuk buat, misalnya, kuliah gitu, jadi, sebenarnya sibuk itu, menurutku, relatif, kayak gitu. Nah, aku nggak memungkiri juga, tapi banyak kegiatan, yang sekarang, makin padat, dan, itu semua baik gitu, semua kegiatan baik, kuliah makin padat, dan memang makin kualitasnya makin baik, kegiatan makin banyak, dan itu semua melatih, supaya mahasiswa, soft skill-nya, atau semakin, siap, apa, jadi lulusan yang baik, dan itu nggak, itu, itu menurutku juga sangat baik. Nah, masalahnya, bagaimana kita sebagai PKK, bisa menjadi, sahabat, atau, bahkan, kalau aku pakai isilah kitab, menjadi ayah dan ibu, bagi, anak-anak yang kita layani, kita nggak, menurutku, kita bukannya harus, mengubah orang, kayak gimana, kok enggak, gitu, maksudnya, kita, kita tuh bukan, melihat akak-akak, bukan jadi kayak objek, yang harus dicapai, hal ini, hal ini, hal ini, betul, kita perlu buat planning, betul, kita perlu lihat, bagian mana yang kita mau ajak dia bertumbuh, tapi, namanya, menjadi sahabat, atau menjadi ayah dan ibu, kita, natural gitu, menolong, menjadi, orang yang udah, ngalamin 2 tahun kuliah, udah lebih lama, belajar, bagaimana, nolongin adik-adik, yang baru, karena, kita pun juga masih terus bertumbuh, kita pun juga masih terus, belajar, masalahnya, waktu kita cuma 4 tahun di kampus, nah, gimana, selama punya waktu, 2 tahun, kalau emang, akak-akak kita itu, bagian dari hidup kita, kita pasti kasih waktu kok, buat, bagian dari hidup kita, dan, dan dari situ, kita pasti bisa cari cara, aku buat kok, datang ke, belajar bareng, untuk ujian, itu juga, bagian dari proses pemuridan, terus berdoa bareng, mempersiapkan, mau ujian, atau misalnya, ke rumahnya bareng, ketika orang tuanya sakit, atau misalnya, ada saudaranya yang sakit, jadi, dan di situ, belajar bareng, belajar firman bareng, kita kasih renungan, memang effortnya di kita, sebagai PKK, gimana, membawa firman gitu, menyampaikan, membawa firman, kehidupan dia, tapi itu, bisa dilakukan, di luar, kalau misalnya, pertemuan, atau bahan itu susah, aku sering nanya, begini ya, kalau misalnya, nggak ada bahan, kita mau ngapain, di kelompok kecil, kalau misalnya, nggak ada, bahan PA, tahu nggak, kita mau ngapain, untuk, AKK kita, kayak gitu, nah, kadang-kadang, ketika nggak ada bahan, kita bingung, kita pikir, pemuda itu adalah, nyampein bahan, itu yang harus jadi, terus pemikiran, kedepannya, nah, menarik juga tadi ya, saya garis bawahi, yang tadi, Bang Ray bilang, bahwa, sebenarnya, jangan menjadikan, orang-orang yang kita layani, jadi objek ya, dan kita harus melihat, mereka sebagai subjek, dan di sisi lain, berarti, sebenarnya, yang ngalamin, dinamika KKK itu, juga kita kali ya, bahwa kita ikut bertumbuh, kita ikut mendapat berkat, melalui dinamika, yang terjadi, kita saling bagi hidup ya, betul, kadang-kadang kita mikir, orang yang kita layani aja, yang harus berubah, yang harus bertumbuh, yang harus dapat sesuatu, padahal, menurutku, aku ambil kalimat Miss Anet ya, akar-akar kita itu, mungkin guru terbaik kita juga, ya, ya benar ya, ini menarik sekali nih, percakapan kita hari ini, dan, karena itu mungkin, untuk teman-teman, yang akan menjadi calon, pemimpin kelompok kecil, atau yang, sudah memimpin kelompok kecil, boleh gak closing statement, dari teman-teman, masing-masing, boleh sampaikan gak, mungkin encouragement, atau hal-hal apa, yang perlu diingat, oleh teman-teman, yang akan memimpin, ataupun yang sudah memimpin, untuk membangun, dinamika kelompok kecil, yang baik, oke, silahkan mulai dari, siapa nih, Kak Bebet deh, Kak Bebet masih ada sama kita ya, ini live dari Depok, suara ku jelas gak nih, jelas, boleh lebih keras lagi, Kak Bebet, lebih deket ya, mic-nya, oke, kalau dari aku, mungkin, berkaca dari pengalaman aku, apa ya, memuritkan lah, sama ini, yang aku garis bawahnya adalah, aku mudah, gimana ya, kadang-kadang aku mudah, patah semangat, kalau udah gak di respons, dengan baik, di akak-akak aku, gitu, sehingga, yang aku mungkin harus sampaikan, ke teman-teman, tetap, kerjakan bagian kita, sebagai penabur-penabur, gitu kan, dan tetap, teruskan kasihin dari Tuhan, buat mereka, ya, urusan pertumbuhan, mengenai kapan, waktunya, dan sebagainya, aku makin meyakini, ya itu bagian Tuhan, gitu, apa sih, kita setia, merjain bagian kita, gitu bang. Oke, terima kasih Kak Bebet, seru sekali suara, latar belakangnya, Kak Bebet disana ya, thank you loh, kita mau dengerin, itu suasana hutan sekali ya, kita mau dengerin Kak Ernest nih, hutan Ui ya, Kak Ernest gimana nih? Ya, pesannya ini sih, gue kepikir kayak gini, kalau, kalau seandainya, gue adalah PKK, kayak gitu, kalau seandainya gue adalah PKK, atau pemimpin kelompok, tempatkan dirimu tuh, sebagai teman, atau sahabat, daripada, anggota-anggota yang lainnya, jadi gak perlu tuh, melihat diri sebagai seseorang tuh, yang harus memimpin, sebagai seseorang, yang harus lebih rohani, dan lain sebagainya, tetapi terbuka aja, otentik aja, terhadap diri sendiri, dan juga terhadap, anggota-anggota yang lainnya, sehingga akhirnya, mereka bisa melihat sih, dan tetap sih, memang harus, memberitakan firman, kayak gitu-gitu, jadi, gak usah dikejar target, yang sampai kayak, gimana-gimana, tapi bagian kita, dalam memintakan firman, bagian kita, dalam menjadi sahabat, mendampingi mereka juga, di saat mereka susah, ataupun di saat mereka senang, dan lain sebagainya, nah berharapnya sih, seperti itu, kalau seandainya, gue adalah AKK, kayak gitu, atau gue adalah anggotanya, seperti itu, ya tetap aja, belajar firman, kayak gitu, mungkin ada, mungkin ini, bukanlah sebuah kelompok, yang, lu hidang-hidangkan, seperti itu, atau buku ini, bukanlah sebuah kelompok, yang mungkin ideal, buat itu, tapi, coba belajar, ada banyak hal yang mungkin, kalian niat, kayak gitu, gak pernah terekspektasikan, tetapi, ternyata, lu dapat, kayak gitu, dari kelompok tersebut, mungkin memang, Tuhan ingin, menginginkan, memaksudkan, untuk kalian, mendapatkan hal yang seperti itu, tapi, coba aja terus belajar, firman Tuhan, dan juga aja terus, bertumbuh, dan saling membangun, satu dengan yang lainnya, di dalam kelompok, seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Ernest, Bang Ray ini gimana? Ada, closing statement, buat teman-teman, yang sedang disiapkan, jadi PKK, atau mungkin, buat yang sudah memimpin, sebagai pemimpin, kelompok kecil, gimana Bang Ray? Oke, kalau dariku, kadang-kadang, kita mesti ingat gitu ya, di Alkitab itu, cuma ada murid kok, nggak ada AKK, nggak ada PKK, nggak ada pembuat murid, itu pembagian kita, untuk mengkoordinir pelayanan, tapi, yang paling mendasar, Alkitab cuma menyebut, ada murid, jadi, apapun bagianmu, baik akan menjadi PKK, atau masih menjadi AKK, kita semua murid, dan murid itu, seperti Perikop tadi, mau bertumbuh bersama, mau berkutu bersama, mau mengasihi bersama, mau melayani bersama, Tuhan berikan kesempatan, jadi PKK, itu artinya, kamu, jadi, rekan yang lebih intensional, mengajak sesama murid, belajar, tapi, kalaupun, bagianmu, saat ini, sedang menjadi AKK, masih terus bertumbuh, kalau nanti jadi PKK, itu pun juga sama, masih terus bertumbuh, jadi, jangan tetetan, karena jabatan, karena bukan, itu yang menjadi, kepentingan, atau ukuran utamanya, tapi bersama-sama, bertumbuh, menjadi murid, dipimpin oleh Kristus, sang guru yang sejati, terima kasih, Bang Ray, kayaknya udah siap banget, kita memimpin ya, begitu mendengar nih, pesan-pesan yang luar biasa, terima kasih kakak-kakak, dari Kak Evin, oke, kira-kira diberapain Bang? oh enggak, sengaja sih, ditaruh yang pamungkasnya, kalau aku, ya, dari aku teman-teman, menjadi murid, begitu kan, atau pemuridan, artinya kita enggak cuman, memuridkan, tapi kita juga dimuridkan, nah, karena itu, dalam prosesnya, mungkin bukan cuma sekedar nanti, melihat checklist, begitu, atau mengerjai rutinitas, tapi kita juga semakin, perlu sadar, apakah kita juga semakin serupa, dengan Kristus, begitu, yang, memuridkan kita lebih dahulu, begitu, jadi, berharapnya juga dalam proses pemuridan ini, kita pun, sebagai orang-orang yang, memuridkan dan dimuridkan, juga menikmati, semakin dibentuk, hidup serupa Kristus, begitu, itu kok dari aku Bang? Baik, terima kasih banyak, kakak-kakak, abang-abang, yang luar biasa, kita, bentar lagi, mau tutup acaranya, kita dengan seru, seru akan menyerukan, jadi, berdoa nih, buat teman-teman, yang akan jadi calon, pemimpin kelompok kecil, ataupun, sedang memimpin kelompok kecil, mari terus, membangun diri, membangun kehidupan, sebagai murid di hadapan Tuhan, dan kerjakan dinamika itu, sebagai sebuah gaya hidup, yang, kamu hidupi bersama, dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, berjalan bersama-sama, jadi, kita, bersyukur untuk episode, kali ini, dan, nantikan episode-episode, berikutnya, waktu kita akan bicara lagi, tentang, murid, pemuridan, kelompok kecil, dan semuanya, ada di mana, di MBD, mesti banget dengerin, mesti banget, yeay, sampai jumpa teman-teman, bye, dadah, bye,